Cantik selalu memiliki makna yang luas di masyarakat, tapi khusus untuk Indonesia, kecantikan alami tak pernah luput dari kesan eksotis dan berbudaya. Tak pernah bosan saya terus menggali ilmu tentang kecantikan di setiap petualangan seperti di desa Foli Halmahera Timur ini. Mari, ini lagi kita kerik kulit pohonnya, ini kulit pohon kapuk, dan ternyata batang pohonnya ini, kulit batang pohonnya ini berguna juga karena mengandung, getahnya mengandung antibakteri. Ayo, udah mulai ke arah mana, kalau udah sama mama-mama ya pasti hasil kecantikan juga. Ayo, berundingan aku, tumpah diri di sana. Bukan aku, meneh. Nah, ingredients yang kedua adalah ini, kulit pohon langsat. Jadi kalau yang masih bingung langsat, wah apa sih? Duku. Masih jenis-jenisan duku juga, dan baunya bau duku persis. Nah ini fungsinya kalau misalnya di dalam bedak dingin itu sendiri, untuk ini, seperti namanya, untuk membuat warna wajah kita kuning langsat. Langsat sudah dikenal menjadi salah satu bahan dasar pemutih kulit, dan kaya antioksidan. Sama halnya dengan pohon kapuk, cukup kulit terluarnya saja yang dipakai. Lajimnya tuh kulit-kulit pohon. Nah ini akar blei. Akar blei. Ini sendiri seperti tali-tali hutan. Ini untuk penghitam rambut. Iya. Ini aja bentuknya udah kaya rambut keriting. Iya. Tidak diketahui dengan pasti, asal-usul ramuan-ramuan ini. Dan walaupun tak sepopuler kosmetik yang ada di pasaran, tetapi racikan alami ini masih sangat diminati masyarakat foli. Ya, ini dia bahan terakhir. Terakhir. Yang akar-akaran, ya kan? Jadi tadi ada akar blei, ini akar faun namanya. Kalau menurut kameramin saya, bentuknya kayak temulawak, cuma ini panjang-panjang. Saya bersama mama dan kakak mulai meramu semua bahan yang sudah dikumpulkan. Namun sebelumnya, bahan-bahan tadi dibersihkan dari kotoran tanah yang menempel. Walaupun masih sangat tradisional, proses pembuatannya harus tetap higienis. Daun mangkuk, kunyit, dan beras ditubuk menjadi satu. Inilah campuran asli bedak dingin khas dari Halmahera Timur. Ini bar-bar cara nguleknya, lihat. Di atas batu. Saya tadi tanya, kenapa sih bu nggak pakai ulekan? Ntar pedas, mbak. Karena biasanya kalau ulekan buat ngulek terita. Sambil menunggu bahan bedak jadi, mama memarut akar fau. Akar putih ini tak berbau, namun ternyata bisa mengeluarkan busa seperti sabun. Sebelum sabun cuci diciptakan, masyarakat di sini memanfaatkan akar ini sebagai alat pembersih. Tak lupa tambahkan padutan akar beli dengan santan sebagai bahan penghitam rambutnya. Berbusa sih, tapi kan ada serat-seratnya. Nah, jadi dulu sebelum kita pakai cairan penghitam rambut itu, Samponya, ya ini nih, akar pohon ini. Samponya ya. Nah, ini tadi kelapa campur dengan akar apa ini tadi? Akar blei. Ditanya bahasa indonesianya juga nggak tahu. Pokoknya akar blei aja di sini bilang. Baunya kayak bau jamuk. Jadi memang setiap daerah itu beda-beda. Terakhir saya bikin bedak dingin ini di daerah Lombok. Mereka juga pakai. Tapi itu batang kulit pohon mangga. Pohon langsat. Kalau ini langsat. Kalau di sana saya waktu itu pakai mangga. Wangi jamu banget. Kental nih. Apalagi di deket-deket bawah hidung sini. Langsung digrek. Nah, ada kelapa segi. Dingin. Berarti dari dulu pakai ini ya? Iya, sampai sekarang. Jadi bisa kuat pergi ke putus sendiri. Bercengkraman dengan warga di sini rasanya seperti bertemu dengan sahabat lama. Suguhan tradisional ini nyatanya mampu mengakrapkan kami semua. Selain mendapat keluarga baru, saya pun senang bisa mendapatkan ilmu mempercantik diri menggunakan bahan-bahan alamiah.